Loncar ke TKP, siap, 86 Hari ini kami melaksanakan kegiatan patroli hunting di kawasan Otista Dan sebelum menuju ke arah Otista, ini pun sempat memberitikan penjara spera motor yang melawan arus di kawasan MT Haryono, arah ke Jawa Bapak itu mau kemana? Dilarang gak ke situ? Ke situ dilarang gak? Sini, di situ dilarang gak? Bapak mau ketujiannya kemana? Rumah Dilarang gak ke rumah? Enggak memang, enggak. Yang dilarang gak apa? Ya, ini masih gak kesalah lah ini, misalnya lawan arah Lawan arah, terus? Kenapa dilakuin, Pak? Yang cepat doang Pengen cepat? Pengen cepat nganterinya, Pak? Pelanggaran Bapak ini adalah melawan arus dan juga, bagaimana jelas, kelengkapan dari kendaraan motor tersebut, seperti salah satu spionnya tidak ada Dan juga TNKB yang berada di belakang pun tidak terpasang Udah pernah dukung saya di, mana? Di blok M Saya juga bisa ditanyain juga, kenapa jatuh? Sama pasang yang palsu, itu seluruh pasang lancur Pak, kan udah pernah ditanya, kenapa gak segera diurus lagi pelatnya? Padahal tinggal bawa TNK, Bapak datang ke Samsat, ke bagian pencetangan TNKB, udah kelar Bayar PNBP-nya, silakan Ya, maksudnya jatuh Ya, maksudnya jatuh Bapak udah dapet teguran di blok M, barusan bilang Iya kan? Bulan yang lalu Ya, kenapa gak diurus udah sebulan yang lalu malah? Kalau kayak gini kan jadi Bapak gak aman sendiri Pemerintah ini mengaku bahwa sebelumnya, yaitu satu bulan yang lalu pernah kena tilang di kawasan blok M Ternyata efek tilang satu bulan yang lalu tidak dapat membuat penginjari nigerah Jadi begini, saya ngejar juga anak saya untuk sekolah jam sebelah Iya Jadi saya pikir, dari balut kekono Saya tak melarang, ya kan? Silakan aja Bapak menyebut anak ya, menyebut istri, silakan Bapak kan memakan hak orang lain, bener gak? Iya Berarti harus apa nih ke depannya? Artinya begini, saya gak kesalah lah Iya, silakan Gak ada cuman lagi Pak, namanya lawan arus, gak ada pengecualian Pengendari ini melawan arus karena dia beralasan ingin menjemput anaknya sekolah Kami tidak melarang pengendari ini menjemput anaknya sekolah Tetapi sudah jelas, melawan arus ini sangat membahayakan dirinya dan juga para penginjara lainnya Ini udah punya SIM, sayang banget kalau melanggar Iya Bener gak? Indarkan kesalahan, kecil apa pun Pak, tolong Perubah mindsetnya, ya kan? Kalau saya kasih kesempatan nih, gak saya lakukan tindakan tilang Saya berikan peringatan himbawan, apa yang Bapak lakukan next time dan saat ini juga Yang paling Memindari langgaran-langgaran kekuatan Apa, masih melawan arus? Dengan alasan jemput anak, dengan alasan disana macet, masih melawan arus? Iya Iya Masih iya melawan arus? Bukan, menghindar sih Apa? Menghindari semua Nah, karena pengendari ini membawa SIM SDNK dan juga dia pun memakai helm Hari ini saya berikan peringatan dan mengajak pengendari ini untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang serupa Karena apapun alasan jika kita melanggar, itu bukan suatu alasan yang pernah digunarkan Nah Lawan arus Lawan arus Coba pikirin dulu Coba turun dulu, baru ngobrol enak sama saya Dan sudah di kawasan otista, trolehan ting kami lanjutkan Dan kali ini kami memberitikan lagi pengendara sepeda motor yang melawan arus dan pengendara maupun penumpangnya tidak menggunakan helm Lawan arus, dibenarkan apa enggak? Iya kan Hmm? Mau bapak orang Tanjung apa? Lekong Tanjung Lesung, Tanjung Periuk, tepi laut Iya kan? Iya kan? Saya bukan perkara bapak orang mana-mana Namanya kita bergendara di jalan, ketika sudah duduk di kendaraan roda dua seperti ini Apa saja ketentuan yang harus dipatungi, ketentuan yang harus diikuti Bukan buat saya, buat keselamatan bapak sama anak bapak Iya kan? Kita enggak boleh egois sendiri ya pak Itu ada helm, pakenya di kepala apa di tengkul Iya pak Hah? Ketika kami berhasil memberitikan pengendara ini, ternyata pengendara ini membawa helm yang ditaruh di selasalah kakinya Pak Iya 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 Ini bapak udah punya sini Bapak ujian tes kan? Ujian tes pak Iya praktek dan teori Berarti bapak dianggap sudah berkepetan dalam bergendara Sudah mahir, sudah lihai lah dalam bergendara Tapi jangan kita punya sim gini malah kita lalai Rugiin diri sendiri, sayang banget pak Udah lengkap semuanya, motor udah safety Plat ada, spion ada Helm ada, dipakai di dengkul, bagus banget Salah disayangkan sekali pengendara ini padahal sudah memiliki sim Dan dia pun mengaku proses pembuatan simnya melalui ujian praktek dan juga teori Ya harusnya ketika dia memiliki sim selalu dimanfaatkan dengan baik yaitu dengan tertib berkendara dimanapun dia berada Eh sini nih, kenapa tak pakai helm? Nah biasanya lewat belakang Benar kan gak kalau udah duduk di kendaraan urat gua itu gak pakai helm Baik penumpang bawa pengendaranya Jangan seperti itu mensetnya Kalau pikirnya dirubah, mau kita sebagai penumpang, bapak bagi orang tua kasih contoh yang baik dong ke anaknya Malu gak kalau orang tua melakukan kesalahan terus dilihat anaknya? Malu karena dianggap bagi contoh yang tidak baik Bapak punya helm dipakai Ya salah disayangkan sikap dia sebagai orang tua Apalagi yang diboncing adalah anaknya sendiri Berarti dia memberikan contoh yang tidak baik terhadap anaknya Ya penekanan kami disini adalah berilah contoh yang baik Apalagi anak yang kita bawa maupun para pengguna jalan lainnya Karena keselamatan itu adalah milik bersama Jalan kaki pulang ke rumah dekat Dekat, sekarang gini Mau saya tilang mau saya kasih kesempatan Kalau saya kasih kesempatan apa yang bapak lakukan ke depannya? Ya pak, udah tidak akan melanggar Apa? Tidak akan melanggar aja Mau alasan apapun gak boleh melanggar Lohan arus, mau dekat, mau ke rumah Putih sesuai jalurnya, jangan makan, hak orang lain Adanya silahkan pulang ke rumah Karena gak pakai helm Jalan kaki Bapak saya kasih kesempatan Bapak pulang ke rumah, muter pada tempatnya Pakai helmnya dulu Ya pakai helmnya Karena pengendara ini hanya membawa satu helm Dan secara surat-surat pun lengkap Kami memberikan kesempatan Tetapi dengan penumpang yang diboncengnya Untuk pulang jalan kaki Karena rumahnya sudah dekat Dan pengendara ini pun kami arahkan ke jalur yang benar Dan berputar pada tempatnya Tidak jauh dari lokasi sebelumnya Dan masih di kawasan otista Lagi-lagi kami memberikan pengendara sepeda motor Yaitu seorang ibu-ibu Tidak menggunakan helm Dan juga membawa muatan berlebih Ibu bawa surat-surat Surat-surat di toko Ibu, surat-surat di toko Ibu dari mana? Ini gudang di Jaya Baru Tokonya di mana? Ini tuh, di 83 Ibu dari gudang? Iya Ini bawa apa? Ban baru atau apa? Ban baru, pak Buat apa? Buat orang minta Ini Buat orang beli Iya Bu Tidak tahu gak kenapa kami berhentikan? Apa? Kesalahannya apa? Kawan harus terus gak pakai helm Terus gak pakai helm terus apa lagi? Surat-suratnya gak dibawa Kami tidak melarang apa yang dilakukan ibu ini Mencari rezeki dan juga nafkah Tetapi alangkah baiknya Keselamatan dia pun dijaga Bukan hanya mementingkan rezekinya saja Tetapi ketika dia berkendara di jalan Dia tidak patuh terhadap peraturan Dan juga rambut lalu lintas Yang sudah jelas terpasang di setiap jalan Ingin buru-burunya dapat rezeki aja Tapi keselamatan kadang gak dipentingkan Tolong bu ya Kita nyari rezeki Ya kan Memang sudah ditentukan Ya kan Rezeki sudah diatur Ya kan Tapi juga tolong Saya minta Keselamatan ibu Ibu ada orang gak di toko yang bisa dikontek Untuk membawakan apa? Ban Ban Apa? Surat Surat terus? Helm Berapa helmnya? Satu Satu Gak ada tiga aja Kalian dijualin Dan kami pun memberikan kesempatan Untuk ibu ini Menghubungi salah satu rekannya Yang berada di toko Untuk mengambil semua kelengkapan Baik kelengkapan berkendaranya Yaitu helm Dan juga kelengkapan Dari motor tersebut Yaitu STNK Halo ini orang toko Saya dari kepolisian Bu Anggota lalu lintas Korang atas Mabes Mori Ini atas nama Mbak Ija Lawan arus Tidak bawa helm Tidak bawa surat-surat Ica 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 Tadi ngomongnya Ija Oh Ica Ketika berhasil kami hubungi Saya pun meminta Kepada yang ada di toko Untuk segera datang Membawa STNK Dari motor Yang dibawa oleh ibu ini Dengan carat Yang mengantarkan STNK dari motor tersebut Harus memiliki sim Dan juga karena Ibu ini Tidak memiliki sim Saya pun meminta Satu orang lagi Yang sudah memiliki sim Untuk membawa motor ini Kembali ke toko Sini dulu Kena ceramah saya dulu Sini berdua Bapak Ibu tadi Melalang dulu Dari tadi Sini mas Yang mau motor ini Siapa nih Yang mau Bawa motor ini Siapa Punya sim gak Mana Tengok Orang ban Toko juga Sama Karyawan toko juga Oh satu tim Tim work nih Berarti sini Setelah menunggu Beberapa saat Rekannya pun Datang Saya lakukan pemeriksaan Itu sim Dan juga STNK Motornya Sekarang gini Yang mau motor ini siapa Silahkan diputar Pokoknya saya gak panjang lebar Ke mereka Mbak ceritakan aja Semuanya Ajarkan yang baik Naik sama ini Oke Tati-ati di jalan Ya Tati-ati di jalan Saya pun mengingatkan kembali Untuk ibu ini Menceritakan Himbawan Edukasi yang telah saya berikan Kepada dia Untuk diceritakan kembali Kepada teman-temannya Dan saya pun Mempersilahkan mereka Untuk kembali ke toko Janganlah kita mementingkan Diri kita sendiri Ketika sedang berkendara di jalan Dan memakan hak orang lain Toleransi dalam berkendara Harus kita tanamkan Sejak dini Karena ketika di jalan Keselamatan adalah milik bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton